Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan alas saya Aswiliano Malasari Saya berasal dari Ndia Marabio Di sini saya akan mempresentasikan Kisah yang akan saya bawakan yaitu Hikaya Tanjung Puri dan Tangisan Putri Galuh Soani Dimana pada zaman dahulu Di Kabupaten Tabalong memiliki sebuah kerajaan Yang bernama Kerajaan Tanjung Puri Kerajaan tersebut berupa ada raja Pernahisuri yaitu istrinya Dan dua orang anaknya Namun sayangnya Salah satu sifat dari anak seorang raja ini Yaitu mempunyai sifat sombong dan apuk Sehingga membuat kerajaan tersebut Mempunyai bencana besar Mempunyai bencana besar Dan membuatnya rentuh Dan kemudian tersisa menjadi wisata yang ada di saat ini Yaitu wisata Tanjung Puri Yang berada di Desa Pasial Kejahatan Nurung Pela Sekian presentasi dari saya Dan saya akan masuk ke kisah Nah disini kita seberat tahun sudah tahu Apa itu wisata Tanjung Puri Tapi disini Buhan Pian sudah tahu gak Asal mulai wisata Tanjung Puri Jadi pada zaman dahulu Ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tanjung Puri Disana rajanya pengarang Raja Halimang Kupraja Sedangkan istrinya Atau permaisurinya Namanya Rara Atikadirani Raja Orang Ratu ini diisi anak dua Anak pertama namanya Putri Roro Sulastri Sedangkan anak kedua yaitu Putri Galuh Suwani Nah anak Raja yang berdua ini beda sifat Beda perangainya jen orang Anak pertama si Putri Roro Sulastri ini Orangnya sombong Angkuh Harap jen orang Sedangkan Putri Galuh Suwani Itu sifatnya lemah lembut dan baik hati Jadi pada suatu saat Raja ini sudah garing Sudah sakit Lalu ada depan belom anak-anaknya Nah Abah sudah puha Abah sudah gegaring Abah handal Sebelum Abah meninggal Buhanku ini sudah kawin Sudah berisi pasangan hidup Dan bisa menggantikan Abah menjadi Raja disini Lalu si Putri Galuh Suwani tadi menangis Sakit hati ingin melihat kuitannya garing Lalu dalam hati berucap Si Putri Galuh Suwani Andai ada yang kawo mau obati abahku ini Amun ngintulah iyan Ku jadikan suami Amun ngintubinian Ku jadikan bang sana Lain lagi loh Anak silin yang putri Roro Sulastri Ini kan tahu rusak kuitannya ini garing Ini tahu berangian Tahu berkawanan Hadirah lo sedih di hatinya ini Padahal kuitannya ini garing Lalu Abahnya ini ma'alui Anaknya itu Lalu putri Roro Sulastri Memadahkan Aku kadehindak kawin lawan orang biasa Aku kadehindak kawin lawan orang yang miskin Kita ini sudah sugi Sudah kaya layak Aku handak kita Ulur ini kawin lawan orang yang sama juga Lalu abehnya ini Menyakuti si Raja Halimang Bupraja tadi Jangan kak itu Kita melihat lakian ini Jangan matan harta Tahta pangkatnya saja Laki matan hatinya juga Lalu si Raja tadi menemui para pengawalnya Madahakan Pengawal Madahakan lawan serdataan masyarakat yang ada di sekitaran Kerajaan Panjumpuri ini Pada aku nih Anda mengawinakan nih Dua orang anakku Siapa yang Anda Silahkan datang Datang ke kerajaan sini Lalu para pengawalnya Madahakan Lalu para pengawalnya Madahakan ke masyarakat Yang ada di sekitaran situ Madahakan bahwa Ini Raja yang mencari Laki Sagan Sagan si putri Putri punih Seminggu kemudian Belum ada yang wani berdatang Bukan kada wani Bukan kada handak Tapi orang kada turun Karena anak pacang dikawin Ini anak Raja Lalu ada Pemuda Dari desa Haruai Yaitu Yaitu Namanya Joko Jawa Tapi sayang Orangnya ini buruk rupa Orangnya buruk rupa Kada bungas Tajihin aja orang takutan melihat Lalu ada juga saikun Mulai kerajaan seberang Yaitu Pangeran Hanum Itu orangnya bungas Dan anak dari kerajaan Jawa Datang berdua ke kerajaan Kemudian Ujar putri galuh suami Syaratnya satu Amunnya kawa Ma Ampihkan abu Ini Kawa Menjadikan laki Dan pada kemudian Yang kau menyembuhkan Itu adalah Si Joko Jawa Yang buruk rumah tadi Tapi sayang Anaknya yang putri Roro Sulastri ini Sari Kada terima Dan akhirnya Napa Inya Nangyumpah Sari Ikan Ikan Pangeran Hanung Ikan Kadehina Kawin Namaku Ikan Buaya Ikan Bia Wak Sedangkan Ikan Joko Jari Untuk Habib Pungas Terima kasih Terima kasih Terima kasih